Hai assalamualaikum dulur-dulur semua nah luamah ya ndak upload saya sepuranya ya lor ya saya rewebot alur ada beberapa pekerjaan yang tidak boleh ditinggal Oke kali ini sang review bukan produk baru ini saya pakai sendiri dan tidak saya jual ya nanti kalau kalian mau file-nya tak kasih gratis enggak papa silahkan dicetak sendiri ya kurang-kurangnya biaya agaknya gratis ya garetnya tak notok nah ini adalah power amplifier ya 2.1 atau 2.1 yang bisa digunakan di dalam box besi amplifier atau langsung dimasukkan ke box nya langsung jadi nanti menjadi super aktif ya ini sudah saya buatkan eh bersama PSU nya tenemen sekaligus priam nya jadi tinggal tancap trafo saja teman-teman sama ngasih potensio volume sudah beres nah seperti ini untuk PSU nya ya ini ada beberapa soket ya diantaranya ada banyak ini ada potensio buat volume kalau enggak salah ini saya frekuensi subwoofer nya saya set di 70-80hz ini kalau saya desain ya ini saya menggunakan untuk 5A dengan CT32 karena memang mentoknya di box saya tuh di CT32 teman-teman ya ini bagian filter subwoofer nya atau LPF nya teman-teman ya ini sudah ada subsonic di 35hz serta LPF nya ya di 70-80hz kisaran segitu teman-teman jadi enggak terlalu empuk enggak terlalu atas dan eh untuk kedua kit ini sudah matching ya jadi tinggal plug and play saja enggak ada apa namanya harus nambah apa yang enggak ada untuk PSU op-em nya sendiri saya mengambil dari PSU utama jadi 45V DC saya turunkan jadi 15V DC ini menggunakan air sun ya dan juga regulator 7815 dan 7819 sehingga lebih stabil kalau naik turun PSU nya kan rawan ya kalau buat server nah ini supaya stabil pakai LM teman-teman kalau hanya menggunakan air itu dia nanti akan naik turun teman-teman ya jadi ya sudah saya pikirkan ya jadi di blok PSU ini cuma ada PSU ada PSU utama PSU sama PSU regulatornya buat op-em-nya dan ada pre-em-nya nah untuk di PCB kit yang satunya nih khusus untuk power amplifier amplifier-nya untuk bagian Headsink ini ya ini sebetulnya ada dua Headsink yang saya satukan dan saya letakkan di tengah-tengah ya Kenapa enggak di pinggir ya karena enggak enggak muat teman-teman ya di bagian untuk stereo nya ya untuk satelit ini saya pakai cuma satu setok final teman-teman ya enggak masalah lah kalau masih CT32 ada masalah digeberin pun ya panas-panas cuma itu wajar deh nanti di kipas aman Oh ya kipasnya nanti hisap buang teman-teman nah seperti ini ini khusus untuk LR nya sebenarnya driver nya sama cuma ini bagian LR ya untuk finalnya pakai NCW teman-teman ya untuk komponen standar janda-andak bagus-bagus banget ya standar lah nah ini tuh bagian subwoofer nya ini pakai tiga set final karena terkadang tuh subwoofer itu mainnya Om rendah ya dua Om kadang dibawah empat Om maka dari itu harus ketahanan finalnya itu harus bagus pakai tiga set Hai dan untuk ini saya hanya menyarankan ya maksimal 4 ohm lah amannya ya 4 ohm aja teman-teman saya juga trauma main 2 ohm ya trauma juga ya selebihnya komponen enggak ada perubahan sih ini kayak power amplifier dulu teman-teman ya saya review ini bagian subwoofer nya siapa tiga set karena empat set enggak pas tiga set sudah sangat cukup lah ya sudah sangat cukup sekali untuk OCD32 itu ya nanti dikeber pun dia mantep ini sudah saya coba kok ya sama kayak dua set malahan dan ini untuk tegangannya nih tulisannya ada klik-klik run ya plus minnya itu kebalik namanya yang seharusnya min itu plus yang seharusnya plus itu min jadi kebalik ya pertama sekali coba ini juga kaget drop tegangannya banyak sekali sampai 6 volt ya seharusnya 45 kok dropnya 6 volt nah ini saya cek cek ternyata tidak ada yang short tuh saat tadi lagi saya buka laptop ya ternyata ada yang salah penulisannya temennya jadi finalnya enggak papa cuma salah aja ngedrop ya tegangan PSU nya itu kalau diteruskan yang kena itu diudahnya atau nomesannya diudahnya ini sudah satu padu ya ini nanti dipok ini sudah saya instalasi nanti rencana juga tak jual mungkin saya jual juga limited Edition juga temennya ya mungkin hanya jual satu atau dua saja dan selebihnya saya pakai sendiri temen karena memang jangan tak buat sendiri tak buat sistem 2.1 buat di kamar ya just nanti buat main-main nanti juga bisa dari tune kontrol ya temennya inputnya juga bisa nanti supaya LR nya satelitnya bisa di tune lagi tampak belakang sangat kotor sekali tidak saya bersihkan karena memang tak pakai sendiri oke sekian dulu temen ya nanti kalau mau minta gratis file nya nanti tak kasih silahkan WA tapi tidak saya kasih di deskripsi ya karena di drive saya sudah penuh temen penyimpanannya jadi nanti kalian WA aja yang punya WA saya yang tidak punya ya silahkan dicari oke semoga bermanfaat informasi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih